Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kambing-kambing savera saya di kandang saya yang saat ini makan sore makan silase lahat banget dan ini salah satu jantan bukan salah satu ya memang baru satu jantan jantan satu-satunya di kandang kami ini savera-savera kami belum banyak teman-teman savera baru sekitar 23 saat ini 24 masih ada dua lagi inden belum dikirim ini savera sebenarnya masih bakalan ya masih lepas sape atau satu bulan dah ada lepas sape 4-5 bulan dah cuman ini ada satu nih bukan savera ini buraf satu ya buraf satu gendut badannya badannya gendut gempal daging nah ini nanti teman-teman ya akan kami kawinkan dengan jantan savera maaf jantan sanen untuk mencetak savera F1 ya ini contoh walaupun jawarandu ya ambingnya kita lihat ini ambingnya mantap nanti ini sudah dikawinkan kemarin beberapa ini tinggal ini ini masih baru seminggu di kandang masih penyesuaian kandang juga ya nanti sambil penyesuaian kalau ada yang dirahi nanti dikawinkan dengan jantan sanen di kandang kami ini juga sanen-sanen doroan ya doroan kalau yang pertama yang besar-besar tadi sudah doro kawin ada yang satu yang laktasi juga ini doroan-doroan sebagian sudah kawin ini menurut saya sih sudah dua ekor ini yang coklat sama yang putih besar ini sudah bunting juga bunting satu-dua bulan yang lainnya belum yakin karena masih agak kecil masih pembentukan tubuh ini senduru ya bukan savera teman-teman ini senduru cuma tiga ekor ya untuk mencetak savera juga harapannya ke depan juga ada savera-savera yang di dari PE dari Jawa Randu kita pelajari nanti yang bagus yang mana nah kalau yang dua ekor ini PE PE dengan ambing yang bagus saya yakin nanti anak-anaknya ini akan menghasilkan savera-savera yang bagus juga karena dulu pada saat diperah ini sudah satu liter 1,5 liter puncak-puncaknya ya kalau nanti anaknya diharapkan di atas dua semoga ya ini teman-teman sekali lagi sebelum saya tutup video ini mereka lahap sekali dengan makan silase beberapa komentar di youtube saya ada yang komentar bikin silase seperti ini itu apa tidak menghabiskan tenaga harus membayar banyak orang tapi coba bayangkan kalau kita punya banyak kambing atau domba kalau tanpa silase tiap hari harus makan segar artinya setiap hari harus ngarit untuk 50 ekor katakanlah betapa beratnya tapi dengan metode silase insyaallah cukup mudah berapapun kambing yang kita belihara stok pakan melimpah tentu kita dengan menanam sendiri sebagian mungkin pakan tambahan harus beli saya pikir itu satu teknik atau metode yang memang harus diterapkan di setiap peternakan demikian teman-teman review singkat pandang saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih